Duh aduh, sepi sekali hari ini Ini kok gak ada yang mampir ke toko saya, Tayo Mas, nah akhirnya ada juga pembeli hari ini Sampean mau beli apa? Hmm ini mas, saya mau cari ramuan yang bisa bikin saya kuat gitu mas, ada gak? Oh ya jelas ada, Tayo Ini ada macam-macam Ada ramuan elemen api, ada elemen air, ada elemen udara, ada juga elemen tir-betir, Tayo Tapi yang paling laku di toko saya ini ya ini Elemen nah tanah sama elemen yuk kayu Sampean mau yang mana? Wah banyak juga ya jenisnya Hmm saya coba ramuan elemen kayu aja dulu deh mas Oh ya sudah, ini-ini ya ramuannya, Tayo Wah makasih ya Ya sama-sama, selama dicoba, Tayo Habis saya rusak Dasar monster kurang ajar Gara-gara ulahmu LCD-nya jadi pecah tuh Cepat ganti sini Rasakan itu, itu bukan urusanku Kalau memang kau tidak terima, ayolah lawan aku Akanku kirim kau segera ke akhirat Monster kurang ajar, beraninya kau cari gara-gara denganku Rasakan ini Ultraman Z, kamu gak apa-apa Ya saya baik-baik aja Ya sudah kamu istirahat aja dulu, biar saya yang beresin monster ini Datang lagi Ultraman pengganggu Ah diam kau monster, jangan banyak bicara Akanku habisi kau disini sekarang Rasakan ini Wah keren juga elemen kayu ini Terima ini monster Apa ini Ayo Ultraman Z, habisi dia sekarang Baiklah Akhirnya kalah juga monster itu Ya makasih yang udah bantuin saya tadi Eh aduh, saya lupa Kenapa saya lenyapin monsternya Dia kan belum ganti rugi kerusakan HP saya Akhirnya berhasil juga perjalanan waktu saya ke masa lalu Kira-kira dimana saya harus cari pedang itu ya Mending buruan saya cari deh Tuh Mben hari ini gak ada monster Dengar-dengar katanya Ultraman X pernah ngelawan monster yang mirip banget sama dia Namanya kalau gak salah Oh iya, sedu monster Wah baya juga ya Monster aja udah bisa menyerupai Ultraman kayak gitu Kalau gitu saya harus lebih waspada nih Sepi sekali disini Gak ada siapa-siapa yang bisa saya tanyain nih Hah, siapa itu disitu Kayaknya itu Ultraman Tapi saya belum pernah lihat sebelumnya Jangan-jangan itu monster yang pernah dilawan Ultraman X Sebaiknya saya serang duluan sebelum dia menyerang saya Tunggu tunggu, kenapa kamu tiba-tiba menyerangku Diam kau, gak usah banyak ngomong Terima ini Cunggu, udah-udah hentikan Ultraman Kid Spider Tolong jelasin siapa orang ini Saya juga gak tau Baklah Kalau gak tau kenapa kamu bertarung sama dia Maaf, saya lupa memperkenalkan diri Saya Ultraman Legend dari masa depan Oh, jadi kamu ini bangsa Ultraman juga? Maaf, tadi saya tiba-tiba menyerang kamu Saya kira kamu ini monster Saya Ultraman Z Dan ini teman saya Ultraman Kid Spider Kami berasal dari planet yang sama Hmm, yaudah salam kenal kalau gitu Ternyata kita semua berada di pihak yang sama Oh, maaf kalau boleh tau Kamu sampai jauh-jauh datang dari masa depan ke masa ini Ada perlu apa ya? Hmm, di masa depan ada monster yang sangat kuat Dan monster itu hampir memusnahkan seluruh bangsa Ultraman Saya dengar informasi katanya monster itu cuma bisa dikalahin dengan pedang yang ada di masa ini Hmm, nama pedangnya itu... Ekskalibur Hah, itu kan pedang Ultraman X Ultraman Legend, kamu ikut sama saya aja Biar saya anterin ke tempat Ultraman X Hmm, baiklah kalau begitu Ultraman Kid Spider, kamu mau ikut? Hmm, kayaknya nggak usah deh Saya mau keliling aja cari monster Hmm, okelah kalau gitu Ultraman Legend, ayo kita berangkat Ya, ya! T-sate, T-sate Yo, dibeli, dibeli Tapi jangan ditawar, tak ya Hah? Itu di depan ada tukang sate tuh Hmm, kayaknya enak juga Kebetulan saya lagi lapar banget nih Mas, ayam, 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 ayam Duh, sampean ini bikin kaget saja Sampean ini mau beli sate? Hmm, iya mas Makan di sini satu porsi ya Hmm, mau sate apa, tak ya? Bebas mas, sate apa aja boleh Yang penting cepat ya mas Saya udah lapar banget nih Oh, ya sudah, tunggu sebentar Tak bakarin dulu satenya Ya, ya! Aku mencium bau yang sangat enak Loh, eh, sampean kok Tau saja sate saya enak Tapi sampean tunggu dulu Saya lagi bakarin sate punya mas ini, Tayo Aku tidak tertarik dengan satemu itu Aku mencium bau daging manusia Eh, sebentar lagi kau lah Yang akan menjadi sate untuk kumakan Hah, mas, jangan diajak ngobrol Dia itu kan monster Loh, 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 loh Ternyata sampean ini termonster, Tayo Saya harus apa ini? Hmm, biasanya sih di episode sebelumnya Kalau ada warga yang ketemu monster Harusnya minta tolong terus kabur, mas Oh, betul juga Tolong, tolong Tolong, tolong Hmm, dasar monster kurang ajar Beraninya kau mengganggu makan siangku Eh, diam kau manusia lemah Kau juga akan menjadi santabanku Nah, kalah juga akhirnya monster itu Mas, mas Ini sudah aman nih Monsternya sudah kalah Eh, sampean sudah yakin aman, Tayo Iya, mas Monsternya sudah mati tuh Buruan sate nya, mas Saya sudah lapor banget nih dari tadi Oh iya iya Ini dia satenya tak ya Selamat menikmati Makasih ya mas Loh kok satenya gosong gini mas Gimana saya mau makan nih Loh eh Itu bukan song gosong Cuma ngusang ngus saja Lantaran tadi kan tak tinggal pergi Pas ada monster tak ya Ya sama aja mas Kalau udah kayak gini sih mana bisa dimakan mas Itu kayaknya monsternya juga sudah matang Aromanya juga sudah wangi sekali Kenapa sampai anda coba makan monster itu saja tak ya Lah gimana sih Kok saya malah disuruh makan monster Halo bro Lo lagi dimana Gue lagi cuti nih Dengar-dengar Lo lagi ada di kota ini Makanya gue samperin kesini Ya pengen ngajak lo nongkrong aja gitu bro Ngobrol-ngobrol santai aja kita Oh oke kalau gitu bro Ntar lagi gue kesitu ya Gue ada urusan dikit nih Siapa itu om Oh itu tadi temen saya Cong Dia baru balik dari luar negeri Lagi cuti katanya Oh gitu Eh Om Taman Kinga gak pengen cari monster hari ini Ayolah kita keliling-keliling cari monster dulu om Hmm pengen sih Cong Tapi saya udah janji sama temen saya tadi Mau ketemuan disini Cong Udah tenang aja om Bentar aja kok Nanti kalau udah selesai ngalahin monster Kita balik lagi kesini Hmm yaudah kalau gitu Cong Ayo kita berangkat Hmm oke Om Taman Kinga Loh kok gak ada orang Tadi katanya Ultraman Kinga nungguin disini Tapi kok gak ada siapa-siapa ya Hmm mending gue cari dulu deh di sekitar sini Eh Om Taman Kinga Itu disana ada monster Ayo buruan kita samperin om Hmm ya Cong Ayo kita kesana Hei monster jelek Hentikan Kamu tidak akan bisa kemana-mana lagi Hah Siapa kalian Berani-beraninya mencampuri urusanku Kalian cari mati ya Sudah jangan banyak omong Kamulah yang akan kami kalahkan hari ini Hmm Cong Sebaiknya kamu minggir dulu Kali ini biar saya aja yang lawan monster itu Hmm ya Om Taman Kinga Hei Eh Om Taman Kinga Om gak apa-apa Dasar lemah Akanku kirim kalian ke akhirat Hmm kalian gak apa-apa bro Buruan cari tempat yang aman Serahin urusan monster ini sama gue Iya Om Ayo Om Taman Kinga saya bantuin Iya Cong Hmm datang lagi seekor penggangku Baiklah kau juga akan bernasib sama dengan teman-temanmu itu Akhirnya kalah juga Lumayan juga itu monster Eh bro makasih ya udah nolongin saya tadi Yaelah bro santuy Makasih juga tadi lu udah bantuin gue Eh itu badan lu kenapa Kok bisa berapi-api kayak gitu bro Oh ini namanya Super Seiya Bisa ningkatin kekuatan kita bro Widih keren banget Kapan-kapan ajarin gue dong Eh Om Taman Kinga gimana Baik-baik aja kan Hmm kami baik-baik aja Cong Eh bro kenalin nih teman saya Si Pocong Dia yang udah ngajarin saya Juru Super Seiya tadi Wih hebat juga teman lu bro Cong kenalin ini teman lama saya Yang tadi nelpon Namanya Ultraman Victory Eh iya Om salam kenal Eh gimana kalo kita lanjut ngobrolnya Sambil nongkrong di cafe deket-deket sini aja Hmm boleh juga tuh bro Cong kamu mau ikut Hmm iya boleh Om Kebetulan saya juga lagi gak ada kegiatan Oke sip kalo gitu Ayo berdua kita berangkat Sambil nongkrong di cafe di kameran Sambil nongkrong di cafe deket-deket sini aja Terima kasih.